Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu sama-sama lagi kata Pak Ahmad di acara Debar apa itu Debar? dengerin bareng pakar itu lama banget, dulu kan kita berdebar bersama para ilmuwan vaksin, bagaimana itu cara kerja dari vaksin itu tapi kali ini saya kok merasa berdebar ya, karena kita punya tamu istimewa Prof. Sultana Faradz, Assalamualaikum Prof. Sultana, Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim, seperti yang tadi kita dengarkan tadi ya mengenai keragaman genetik, ini tentu ilmu yang cukup menarik ya, minimal buat saya dan juga mudah-mudahan buat rekan-rekan sekalian tapi sebelum kita bahas mengenai keragaman genetik, maknanya apa gitu ya, cuma kita kenal dulu dengan Prof. Sultana, Je Prof. Sultana kalau boleh berkenan menceritakan, dulu itu Prof kok bisa jadi profesor jadi dokter di ilmu yang sebetulnya jarang sih Prof, monggo Prof iya, oke Pak Ahmad, jadi pada waktu itu kebetulan ada beasiswa dari Dikti yang sebetulnya beasiswanya dari Asian Development Bank saya mencoba apply kebetulan umur saya sebetulnya sudah mepet banget tertinggal karena gedein anak-anak dulu terus kebetulan kita sudah ada kerjasama dengan waktu itu Prince O'Brien Hospital di mana merupakan rumah sakit pendidikan dari University of New South Wales, Sydney akhirnya karena kita sudah mulai kerjasamanya di bidang genetik dalam hal ini di Semarang waktu itu adalah genetik pada cangkok sun-sun tulang untuk penurita lekemia nah, sebetulnya saya kesalah juga pertama belajarnya belajar identifikasi kromosom pada bone marrow ya untuk membantu diagnosis lekemia oke ya, tapi kemudian supervisor menyarankan lanjut aja belajar genetiknya belajar genetiknya akhirnya karena pada waktu itu di Indonesia belum pernah terdengar ada penerita fragile X ya jadi fragile X itu intellectual disability yang inherited yang diturunkan ya belum pernah dilaporkan di Indonesia sehingga supervisor menyarankan coba melakukan screening ke SLB SLB oke terus kami jadi topiknya akhirnya fragile X syndrome tapi mulai dari eh diagnosis klinis sampai ke masalah eh detail dari eh mutasinya hmm tahun berapa itu prof ya kira-kira ya pertama saya melakukan screening tahun 1994 tahun 1994 iya sudah mulai di genetik ya iya iya nah terus kami mengumpulkan dari beberapa SLB ternyata benar menemukan kasus fragile X masih di Semarang pada waktu itu ya jadi harusnya masuk muri pak ya hahaha harusnya karena pertama kali Brazil X syndrome ditemukan di Indonesia terus langsung kami laporkan dan pesan dari supervisor juga harus dilaporkan di jurnal Indonesia jadi masuk ke jurnalnya MJ ya UI ya supaya diketahui oleh teman-teman Indonesia nah dalam perjalanan saya akhirnya berkembang diagnosis molekuler kemudian kita juga mencari tahu apa ya sisi-sisi mana yang menyebabkan terjadinya mutasi itu ataukah memang harus inherited ataukah bisa terjadi juga suatu mutasi spontan karena pengaruh mungkin lokus-lokus di sekitar gen tersebut gennya namanya FMR1 ya FMR1 ya FMR1 ya apakah ada lokus-lokus yang menyebabkan terjadinya mutasi ternyata memang tidak ditemukan selama ini kita lihat selalu inherited selalu diturunkan ya oke cuma sayangnya kita hanya bisa melakukan pelacakan lima generasi karena kalau lebih dari lima udah meninggal gitu ya oke nah ternyata memang selalu diturunkan diwat jalur ibu jadi termasuk kelompok X-Link inheritance ya jadi diturunkan oleh perempuan tetapi aneh pada fragile X ini karena kalau X-Link itu harusnya peneritanya laki-laki carriernya adalah perempuan tetapi pada fragile X ternyata enggak begitu yang perempuan pun bisa menjadi penerita efektif juga ya iya walaupun lebih ringan dan yang laki-laki bisa cuma carrier jadi tampaknya sehat tapi ternyata carrier gitu oke nah dalam perjalanan saya kemudian setelah pulang ke Indonesia nah ini sedar Prof kok pulang ke Indonesia gitu ya soalnya kan banyak teman-teman kita ya belajar ke luar negeri lulus itu menarik Prof kok pulang kenapa nih Prof pilihannya kok pulang gitu iya eh saya warga negara Indonesia warga negara Indonesia oke saya disekolahkan oleh pemerintah Indonesia oh hutang lagi kan itu kan Asian Development Bank loan ya jadi hutang ya eh saya harus mengabdi pada pemerintah gitu ya dan laki ilmu ini memang masih termasuk baru ya jadi saya perlu istilahnya menyebarkan ya kepada teman-teman Indonesia terutama di almamater saya gitu nah biasanya Prof banyak rekan-rekan kita yang gak mau pulang itu alasannya begini kami ini kan udah high tech di luar negeri gitu ya pulang ke Indonesia itu jangan-jangan administrasi pekerjaannya ini kalau Prof dulu bagaimana pengalaman betul saya mengalami hal yang sama mungkin hampir satu tahun saya frustrasi karena gak bisa gak bisa bekerja oke tapi alhamdulillahnya kemudian ada sebuah rumah sakit swasta di Semarang Semarang yang punya alamat alat-alat cukup lengkap oke menginvite saya untuk bergabung ya karena tadi ada cangkok susun-sum tulang disana oh sehingga membutuhkan juga tenaga untuk diagnostik ya sehingga akhirnya saya bisa mengembangkan disitu pelan-pelan kemudian sampai universitas bisa menyediakan alat-alat secara pelan-pelan juga akhirnya ya bisa untuk lebih lebar lagi gak cuma Pransilex ya untuk diagnostik-diagnostik molekuler yang lain nah yaitu di tahun 90-an sampai mungkin sekitar tahun 2000 nampaknya berbeda sekali ya dengan sekarang karena sekarang nih dibelakang kita nih ada mesin yang canggih ya next-gen sequencing kalau dulu saya ingat itu kan satu PHD satu gen tapi sekarang kayaknya PHD sekarang itu harus banyak gen ya untuk bisa dapat S3 nya nah gini Pr sekarang ini kan mesin ini cukup banyak ya di Indonesia juga mungkin banyak juga laboratorium swasta yang sudah menawarkan ke dia untuk deteksi keragaman genetik gitu nah kalau menurut Prof itu sebetulnya bagaimana untuk awam nih bahkan juga mungkin sebagian dokter itu rumit gak sih untuk memaknai keragaman genetik terutama ini implikasi terhadap kesehatan mereka apakah mereka langsung wah ini saya bakal kena Alzheimer nih gitu kan ini saya bakal kena diabetes nih gitu itu bagaimana sih Prof sebetulnya atau menyikapi laporan hasil NGS ini ya karena dengan adanya next generation sequencing ya jadi kita sudah bisa men sequence in one go ya beberapa gen sekaligus ya bahkan sekarang muncullah panel ya panel gen ya misalnya anak dengan intellectual disability ya diagnosis gak ketemu secara klinis ya kemudian secara kromosomal gak ketemu kita coba dengan PCR misalnya untuk tadi fragile X gak ketemu juga ya dengan NGS kita menggunakan panel misalnya sekarang sudah banyak yang menemukan dan menjual ya menawarkan misalnya panel gen untuk intellectual dosiability untuk 50 gen atau mungkin untuk 100 gen sehingga akan ketemu karena dari beberapa gen yang kita evaluasi sehingga diagnosis makin mudah ya tapi tetap ada yang namanya unknown ya tadi ya tetap belum ketemu masih ada what we have to do next ya jadi masih ada sesuatu yang harus dilakukan lagi di kemudian hari nah dalam memberikan makna tadi seperti Pak Ahmad mengatakan ya memang agak sulit ya kalau kita hanya menerima hasil dari laboratorium kemudian diserahkan pasien kemudian pasien menyerahkan kepada dokter biasanya bagaimana kita menerjemahkan hasil hasil lab itu sehingga mudah difahami terutama oleh dokter ya terutama klinisi ya dokter klinisi ya karena ini termasuk ilmu-ilmu baru jadi kita harus menjelaskan menguraikan dengan bahasa Indonesia dan bahasa awam artinya bahasa medis awam yang mudah difahami misalnya pada tadi kasus alzheimer ya yang di Indonesia sangat masih masih tidak dianggap sebagai sesuatu apa ya sesuatu yang mendapatkan perhatian karena umur manusia kan makin lama makin panjang dan lansia juga di Indonesia makin meningkat iya padahal alzheimer kan penyakitnya orang tua ya jadi kita sebetulnya bisa melakukan prediksi ya bahwa orang itu apakah mempunyai gen-gen yang merupakan risiko untuk terjadinya alzheimer apalagi kalau dalam keluarga tersebut umurnya pada panjang-panjang tapi pada alzheimer nah kita sudah suspek ya bahwa di dalam keluarga tersebut ada gen ya atau mungkin suatu polimorfism yang merupakan faktor risiko untuk jatuh ke alzheimer sehingga paling tidak bisa dilakukan suatu pencegahan nah itu bila kita sekuensi ya itu kan akan keluar beberapa macam gen-gen ya gen atau polimorfism ya atau kita sebut sebagai patogenik varian ya apakah ada varian-varian yang memang sudah dikenal atau sudah dilaporkan bahwa itu merupakan varian varian yang menjadi risiko terjadinya alzheimer sehingga kalau harusnya itu tidak pasien langsung ya cuma sekarang di Indonesia kan sudah mulai bertumbuhan ya di TC ya direct to direct testing to consumer ya jadi pasien datang ke suatu laboratorium tanpa pengantar dokter kemudian mengetes dirinya untuk macam-macam bisa nutrigenomik bisa pokoknya untuk wellness ya untuk wellness ya nah nanti dari lab memberikan hasil kepada pasien langsung ke pasien ya tanpa melalui dokter dan yang agak agak belum juga dikenal adalah tidak melalui seorang konselor yang menarik jadi tadi kan tantangannya karena sudah mulai banyak ya penyedia jasa next gen sequencing ini berarti ada satu langkah yang dilompatin kayaknya prof ya jadi idealnya tadi kan prof menyebutkan konselor ya suatu profesi profesional yang bisa membantu menjembatani mungkin antara teknologi ini dengan pasien mungkin bisa dijelaskan prof sebetulnya idealnya itu flownya seperti apa jadi supaya nggak langsung tadi saya juga khawatir nanti pasien atau orang ini dapat hasil bingung sendiri terus dia ke dokter dokternya ikut bingung maknanya apa gimana prof idealnya flownya seperti ya memang DC tadi ya direct testing to consumer itu mestinya harusnya diatur ya diatur oleh pemerintah misalnya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi yang antaranya harus tersedia seorang konselor genetik oke jadi kalau hasil keluar dari lab kemudian diserahkan pada pasien karena dia tanpa referral risk dokter ya jadi nggak tanpa surat rujukan maka hasilnya tentunya langsung ke pasien juga tapi sebelum ke pasien harusnya sudah dapat penjelasan dulu dari konselor bahwa dari hasil pemeriksaan ini Anda mempunyai risiko tinggi untuk mendapatkan Alzheimer atau untuk mendapatkan diabetes gitu loh sehingga bahkan ditambahkan sehingga perlu dilakukan pencegahan-pencegahan misalnya dietnya dietnya harus begini harus olahraga misalnya kalau penderitaan diabetes ya oh jadi disebutkan ya iya ada di dalam oh iya bahkan ditulis ya dalam hasilnya juga ditulis ya disebutkan dan ditulis ya nah sehingga pasien itu tahu bahwa saya mempunyai risiko akan memberikan diabetes jadi dia bisa melakukan misalnya olahraga yang lebih baik dietnya kurangi gula misalnya sebelum dia jatuh ke diabetes jadi bukan pasrah dari hasil genetiknya ya Prof ya iya akan kena nih enggak ya kita bisa jadi fungsinya untuk pencegahan kan tesnya tadi tes DNA nya kan untuk fungsi pencegahan ya nah dengan demikian suatu ketika mungkin di dunia penyakit-penyakit metabolik genetik ya akan makin turun karena orang bisa periksa dimanapun ya enggak harus ke dokter dan bisa tahu untuk melakukan pencegahan nah namun apakah konselor genetik di Indonesia ini sudah jumlahnya memadahi nah itu gimana kondisinya Prof ini sebenarnya idealnya kita butuh berapa konselor genetik apalagi pemerintah kan sekarang aktif nih untuk genomic sequencing ya sebenarnya pemasak vertikal itu sudah punya NGS nah itu kemana Prof sebenarnya pemasak vertikal itu harus punya konselor genetik loh menurut Pak Menteri ya oh iya iya nah kebutuhannya berapa sebenarnya ya kalau kita lihat jumlah kondiduk kita ya 270 juta ya antara segitu ya menurut kepustakaan di negara-negara maju negara barat ya itu harusnya untuk 1 juta itu ada satu konselor jadi dengan demikian di Indonesia bukan satu konselor malah sebetulnya minimal 5 konselor iya iya jadi kalau kita lihat Indonesia berarti dengan 270 juta itu kalau kita 5 konselor yang kurang lebih antara 1.600an mungkin 1.500 konselor di Indonesia idealnya idealnya sekarang dan merata di seluruh Indonesia jangan di pulau Jawa aja gitu ya karena kan penyakitnya tidak cuma di Jawa iya 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 apalagi penyakitnya berbeda berdasarkan etnik grupnya juga kan masing-masing etnik grup kan mungkin punya kecenderungan penyakit yang berbeda misalnya contohnya di Papua banyak malaria misalnya seperti itu nah sementara ini di sekolahan S2 genetic counseling baru tersedia antara 100 lebih dan dari 100 lebih itu tidak semuanya menjadi seorang konselor ada yang menjadi peneliti ada yang menjadi dosen ya kenapa demikian karena pemerintah belum memadai sebagai bagian dari pelayanan kesehatan harusnya bagian integrasi mesinnya sudah mulai ada ya yang bekerja diantara dokter dan pasien ya jadi sebelum pasien diperiksa sudah di counseling dulu mau diperiksa apa misalnya apakah sequencing apakah cuma mau PCR saja gitu ya atau mungkin malah cuma kromosom harus dijelaskan dulu ya oleh seorang konseloran tujuan pemeriksaan itu untuk apa setelah itu hasil jadi kan harus diberi counseling lagi jadi sebelum pemeriksaan ya ada counseling sesudah pemeriksaan genetiknya counseling lagi counseling lagi untuk menjelaskan hasil dari perisaan laboratorium dan apa saran-carannya ya misalnya harus kembali kepada dokternya atau mungkin harus konsul ke dokter spesialis anak atau ke spesialis penyakit dalam atau spesialis endokrin ya itu nanti bisa disarankan oleh seorang konselor ya tapi satu konselor itu tidak boleh memutuskan tidak boleh mengambil decision ya jadi semua ada di pasien kita hanya memberikan saran ya termasuk kemungkinan kan kemungkinan-kemungkinan keputusan besar yang harus diambil oh misalnya kalau seorang ibu hamil sekarang kan bisa tes prenatal ya oke bahkan di TCDC juga melayani yang disebut dengan NIPT ya jadi tes prenatal pada ibu hamil hanya diambil dari darah ibu saja kan jadi tidak menyulitkan pasien tidak menakutkan ya dari darah ibu disitu bisa dipisahkan DNA dari embryo sehingga kita bisa tahu bahwa embryo yang ada dalam kandungan misalnya akan menderita Down Sindrom gitu ya nah selanjutnya kita hanya bisa memberikan informasi bahwa bayi dalam kandungan mempunyai risiko tinggi eh kita nggak bisa ngomong diagnosisnya pasti Down Sindrom ya yang punya hanya Allah ya kita hanya bisa risiko tinggi ya akan menderita Down Sindrom nah kemudian biasanya pasien agak agak shock juga ya kaget ya mendengar apalagi kalau itu anak pertama ya nah nanti kami informasikan apakah Down Sindrom itu jalannya begini-begini kita sampaikan misalnya ada intellectual disability ada wajah yang spesifik seperti ini nah nanti pasien akan mendengarkan dan dia dipersilahkan mengambil keputusan apakah mau dilanjutkan kehamilannya ataukah mau diakhiri karena sebetulnya dalam NIPT itu seperti screening ya untuk menentukan lanjut atau tidak nah cuma memang peraturan di Indonesia itu masih nggak terlalu jelas Pak Ahmad ya apakah pengguguran kehamilan karena anak dalam kandungan itu tidak sehat atau kita nggak boleh ngomong cacat ya ada kelainan kongenital ya itu boleh atau tidak gitu loh nah sehingga kita hanya sampaikan terserah pasien apakah pasien lebih memilih untuk mengakhiri kehamilannya karena nanti dia menghadap dokternya dokter opsinya ya untuk menentukan apakah mau diakhiri atau mau dilanjut jadi ada opsi yang pasien bisa pilih ya kita nggak boleh memaksa ibu ini harus digugurin karena anaknya begini misalnya atau misalnya thalassemia mayor Pak kan kalau lahir nanti kan ya itu termasuk bagian dari penyakit yang banyak di Indonesia di seluruh Indonesia ya termasuk di puluh-puluh lain ya itu kalau misalnya kita beritahu bahwa putra ibu nanti akan menderita thalassemia mayor kan dia akan bergantung transfusi seumur hidup ya Pak iya seumur hidup dan anaknya juga nggak bisa hidup normal sekali ya karena selalu anemia-anemia ya nah terserah beliau apakah mau mengakhiri kehamilannya atau tidak tapi misalnya kalau orang itu bilang oh saya nggak masalah kok saya punya anak dengan kelainan juga nggak apa-apa atau ada lagi yang mengatakan saya belum pernah punya anak kapan kesempatan saya untuk punya anak jadi ya saya lanjut itu juga kita sarahkan kepada yang Pak Sanggutan gitu karena juga komunitas support group juga mulai banyak ya Prof di Indonesia ya jadi optinya mereka juga jalan melihat pengakhiran kehamilan tapi juga opsi yang lain yang mereka dihasilkan nah itu kesedari kanslor dari konsuling gitu kalau tadi kan seakan-akan ada gap ya Prof dari pasien antara pasien dan dokter itu ada konsuling kalau dokternya sendiri mau belajar jadi konsulor bagaimana Prof? itu kira-kira apa yang dibutuhkan gitu kalau mereka mau jadi betul-betul konsulor iya sementara ini di seluruh dunia yang sudah ada pendidikan itu mempunyai konsulor genetika berpendidikan S2 S2 ya oke iya jadi itu standar pendidikan iya itu yang diakui sebagai konsulor oke tapi banyak memang yang melakukan kursus-kursus ya terutama di jaman dulu sebelum ada sekolahannya atau di negara-negara yang belum ada sekolahan S2 konsuling genetik memang ada istilahnya genetic nurse jadi nurse yang dididik menjadi ahli genetika yang nantinya akan membantu para dokter dalam berikan konsuling lah dia itu mengikuti kursus-kursus tidak 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 pendidikan resmi oke iya nah kemudian kadang-kadang ada asosiasi dari kepakaran itu yang memberikan semacam sertifikasi gitu ya tapi yang terlaporkan di dunia semua sertifikasi diberikan pada yang sudah S2 genetic counseling itu pun tidak cuma sampai di situ oke setelah di sertifikasi masih ada seperti dokter jadi ada evaluasi iya ya evaluasi misalnya 3 tahun dia mengerjakan pasien nggak dia punya pengalaman tidak sehingga dia bisa memperpanjang sertifikasinya atau stop oke ya karena jangan sampai kemampuannya sebetulnya kurang gitu loh karena ini kan harus update juga ya iya kayak sekarang sudah ada ini ya iya jadi nggak genetic counseling lagi tapi genetic genomic counseling jadi agak berat ya belajarnya itu para konselor ya harus bisa membaca hasil genetik yang mungkin masih pakai kromosom atau yang mendelian inheritance kan bisa pakai PCR saja ya 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 sederhana ya sederhana nah kalau kita menginjak ke genomic sudah ya itu tadi termasuk panel gene tadi ya jadi lebih lebih susah lagi padahal itu harus dijelaskan kepada pasien pre dan post counseling jadi apalagi kalau perisaannya mahal Pak harus kasih tahu ya ini perisaannya mahal tapi nanti bapak ibu bisa menemukan misalnya diagnosis dari putranya ya dan yang paling penting bisa tahu ini diturunkan diwariskan atau tidak iya kalau itu diwariskan ini anak pertama maka kehamilan yang akan datang dari pasangan tersebut harus dalam evaluasi iya artinya nanti hamil dengan anak yang akan sakit sakit lagi atau tidak nah itu kepentingannya kadang-kadang pasien nggak ngerti bahwa ini ada kepentingan untuk pencegahan ya ya gitu oke wah ini ilmunya luar biasa Prof jadi memang nanti kita akan eksplorasi ya dari sini teman-teman kita akan masuk ke laboratorium untuk mendapatkan gambaran training dari seorang konselor genomic mungkin sekarang ya genetik genomic genetik genomic gitu ya bahwa ini ilmu yang serius bahkan perlu di level S2 jadi nanti kita lihat apa sih yang sedangkan dalam praktikumnya gitu ya baik Prof mari kita lanjut ke berikutnya ya